Pemirsa Badan Narkotika Kabupaten Bungo menyelenggarakan kegiatan fokus group discussion bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Polwistuhan Doko. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Bungo Mas Huri. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rindaudina pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Bupati Bungo Haji Mas Huri hadiri dan membuka secara langsung kegiatan fokus group discussion yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Kabupaten atau BNK Bungo di Aula Bapeda, Rabu 10 Mei 2023. FGD Badan Narkotika Kabupaten Bungo tersebut mengambil tema Strategi Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kabupaten Bungo. FGD ini menghadirkan langsung narasumber Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jambi, Brigjen Polwis Nuhan Doko. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua BNK Bungo, Kapolres Bungo, Kepala Pengadilan Negeri Bungo, Kalapas Kelas 2B Bungo, Tokoh Masyarakat Kabupaten Bungo, Asisten, Staff Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat, Ketua MUI, Ketua Lam, Perwakilan Organisasi Masyarakat atau Ormas, serta tamu undangan yang lainnya. Wakil Bupati Bungo sekaligus Ketua BNK menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Ketua BNNP Provinsi Jambi, Brigjen Polwis Nuhan Doko. Ia mengatakan peredaran dan pengonsumsi narkoba di Bungo masih banyak. Oleh karena itu, BNK Bungo masih terus melaksanakan sosialisasi, keperguran tinggi dan ke para siswa sekolah menengah atas dan juga para siswa-siswi SMP yang ada di Kabupaten Bungo. Ia juga meminta kepada seluruh lapisan elemen masyarakat Bungo untuk tetap bersama-sama memberantas narkotika yang hingga saat ini marak terjadi di Kabupaten Bungo. Sementara itu, Bupati Bungo Haji Mas Huri dalam sambutannya mengatakan, pemerintah Kabupaten Bungo sangat membutuhkan upaya pemberantasan peredaran narkoba. Bupati sangat mengapresiasi atas terselenggarannya kegiatan FGD tersebut. Bupati berharap melalui FGD ini akan dihasilkan berbagai keputusan penting, baik berupa kesimpulan, kesepakatan, maupun rekomendasi, khususnya bagi para pemangku kepentingan atau stakeholders yang diamanatkan untuk memberantas peredaran narkoba, dan umumnya bagi seluruh masyarakat di bumi langkah serentak Limbaiseayun, Kabupaten Bungo. Ini kita bersama-sama dengan Kepala BNN Produksi Jandi dan Ketua BNK Kabupaten Bungo secara kegiatan FGD yang dilakukan oleh BNK Kabupaten Bungo. Saya rasa kegiatan ini cukup strategis, yang hadir luar biasa, perwakilan-perwakilan dari masyarakat, dari LSM, kemudian dari seluruh semua yang ada di Kabupaten Bungo. Mudah-mudahan ini menghasilkan bahkan kesimpulan nanti yang bisa kita kerjakan bersama-sama di Kabupaten Bungo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!